Tunggal Putra Antoni Sinisuka Ginting, kembali menunjukkan dominasinya atas Li Sifeng, dalam pertemuan keempat yang mengantarnya ke Partai Puncak Indonesia Open 2023, Sabtu, 17 Juni 2023, malam. Dalam pertandingan semifinal yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Ginting menundukan pebulu tangkis asal Cina itu dua game langsung 21-17, 21-15. Kemenangan tersebut menambah rekor pertemuan Ginting kontra Li menjadi 4-0, sekaligus menjadikan Ginting sebagai satu-satunya wakil squad merah putih, yang tersisa pada babak final Indonesia Open 2023. Ginting sempat tertinggal pada awal game pertama 1-5, namun ia membalas dengan meraih 6 poin beruntun menjadi 7-5. Setelahnya, pebulu tangkis peringkat kedua dunia itu kembali menorehkan beberapa kali poin beruntun, untuk menjauhkan selisih poinnya atas Li. Keunggulan tersebut ditahan dengan baik oleh Ginting untuk memenangi game pembuka. Pertandingan pada game kedua kembali berjalan menegangkan ketika Ginting lagi-lagi tertinggal pada awal permainan. Skor yang semula 3-7 berangsur terkoreksi ketika Ginting bermain lebih sabar dan terus mendekati posisi Li. Perjuangan Ginting tak berjalan mulus karena saat ia mampu menyamakan skor 9, 9 dan November 11, Li melakukan pembalasan dan kembali unggul. Namun Ginting tak mau menyerah dan kembali menekan lewat permainan umpan menyilang dan drop shot yang jatuh di depan net. Pada paru kedua, poin Ginting menunjukkan tren positif dan terus melonjak meninggalkan Li, yang hanya mampu memetik 15 poin hingga akhir game kedua. Ginting tinggal selangkah untuk mengamankan gelar juara BWF Super 1000 Indonesia Open 2023. Namun ia harus menghadapi lawan tangguh peringkat satu dunia Victor Axelsen asal Denmark. Atlet peraih medali emas Olimpiade Tokyo itu lolos ke babak final berbekal kemenangannya atas pranoy HS asal India. Axelsen membukukan kemenangan dua game langsung 21-15, 21-15 dari unggulan ketujuh itu. Sementara itu, ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana Yeremia Eri Cioce Yacop Rambitan gagal ke final setelah dikalahkan oleh pasangan Malaysia Aaron Cia, Soh Wojik dengan rubber game. Pada pertandingan babak semifinal Indonesia Open 2023 di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 17 Juni 2023, Pram Yeremia Eri harus mengakui keunggulan Aaron, Soh dengan skor 21-12, 21-23 dan 13-21. Pram Yeremia Eri bermain sama kuat di awal game pertama, skor kedua pasangan sempat imbang 3-3. Pram Yeremia Eri bermain dengan tenang untuk menambah poin demi poin dan memimpin 8-3 dari pasangan Malaysia. Aaron Soh mencoba bangkit namun Pram Yeremia Eri kembali menguasai permainan, dan unggul di interval pertama dengan skor 11-5. Pasangan Indonesia ini kembali menekan dan masih memimpin 14-6. Pasangan Malaysia ini masih kesulitan untuk bangkit dengan melakukan kesalahan-kesalahan yang memuntungkan bagi Pram Yeremia Eri. Pasangan Indonesia ini memimpin 19-11 dan merebut game poin pertama ini 21-12 dalam waktu 13 menit. Di game kedua, Aaron Soh sempat mengambil poin pertama namun disamakan Pram Yeremia Eri. Permainan mulai berjalan ketat dan pasangan Malaysia mulai sering menekan dan memimpin 6-2. Pram Yeremia Eri mencoba bangkit namun pasangan Malaysia masih memimpin 8-4. Pasangan Indonesia mulai mengejar ketertinggalannya dan menyamakan kedudukan menjadi 9 sama dan Oktober 10.